Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, biar kamu gak ketinggalan update terbaru, apa kenapa? Kumbang koksi atau ladybug Kalau kalian perhatikan kumbang di film kartun, pasti yang ngetop itu kumbang yang warnanya merah bintik-bintik hitam kan? Kumbang ini biasa kita kenal dengan nama ladybug Ayo, ada yang tau gak bahasa indonesianya apa? Ya, kumbang koksi Kumbang koksi ini merupakan salah satu serangga kecil dari Ordo Cleoptera Serangga ini mudah dikenali dari penampilannya yang bundar kecil dengan punggungnya yang berwarna warni, serta pada beberapa jenis berbintik-bintik Di negara-negara barat, serangga ini dikenal dengan nama ladybirds pada British English, Australian English, South African English, dan ladybugs pada North American English atau ladybeetles atau ladybird beetles di Eropa Nama lainnya, walau jarang digunakan adalah ladybug, ladycow, dan ladyfly Kebanyakan orang mengenal kumbang koksi sebagai kumbang kepik karena ukurannya dan perisainya yang juga keras Namun kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik atau hemiptera Kumbang ini berukuran kecil, hanya 7 hingga 8 mm Tetapi kumbang ini rakus makan beberapa jenis kutu Bila tidak diusir oleh semut, kumbang ini bisa dijumpai pada tempat di mana kutu-kutu berkumpul pada pohon lada Kalau menemukan kutu-kutu, kumbang koksi tetap di sana dan mulai makan Setelah matahari terbit, kumbang dewasa mencari makanan Kumbang koksi dapat kawin dengan kumbang koksi lain dengan pola warna berbeda loh Sebelum bertelur, kumbang koksi betina akan memilih tempat yang banyak dihuni serangga makanannya Agar begitu menetas, larva mereka dikelilingi oleh persediaan makanan yang melimpah Telurnya berbentuk lonjong dengan warna kuning hingga orange dan biasanya diletakkan di bagian bawah daun Telur akan menetas menjadi larva setelah 3 hingga 7 hari tergantung cuaca Larvanya berbentuk panjang, berbulu dan memiliki 6 kaki Larva setiap jenis kumbang koksi berwarna berbeda, tapi mirip dengan dewasa Kumbang hitam berbintik merah mempunyai larva abu-abu tua dengan tanda merah Larva rakus Dengan memakan ratusan kutu-kutu setiap hari, lama fase larva bervariasi antara 10 hingga 21 hari Larva yang sudah cukup besar akan memasuki fase pupa atau kepompong Setelah 5 hingga 7 hari, dari dalam kepompong akan keluar kumbang koksi muda Seluruh proses dari telur hingga muda memakan waktu 4 hingga 7 minggu Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting dan berwarna kuning dan hitam Seperti kebanyakan serangga dan hewan, kumbang koksi di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi atau tidur panjang di musim dingin Kumbang koksi biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timbunan daun saat hibernasi Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya Hewan-hewan yang memangsa kumbang koksi umumnya adalah hewan-hewan pemangsa serangga seperti burung dan laba-laba Kumbang koksi memiliki cara unik dalam mempertahankan diri Bila merasa terancam bahaya, ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam Sebagai mekanisme perlindungan lebih lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak Sehingga jika berhasil, pemangsanya tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut Nah itu tadi serba-serbi kumbang koksi yang biasanya kita lihat di film-film kartun atau motif untuk aksesori dan pakaian Karena warna yang lucu dan menarik, menjadikan kumbang ini terkenal di mana-mana ya Semoga info ini bermanfaat ya Terima kasih telah menonton